gugatan dan juga Ibu ketua program air langgas sama school Hai kami persilakan untuk duduk di depan Hai mohon kursi yang kosong bisa di depan bisa ditempatkan terlebih dahulu Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya Dear Honorable Vice Chairman of the Surabaya Religious Court yang kami hormati Ibu Ketua program Erlangga Summer School Dear Honorable the head of Erlangga Summer School program yang kami hormati juga Bapak Panitra muda gugatan pengadilan agama Surabaya Dear Honorable Young lawsuit clerk Hai yang kami hormati pula seluruh mahasiswa peserta Erlangga Summer School program tahun 2024 dear students participating in the Erlangga Summer School program 2024 serta seluruh hadirin yang berbahagia and dear all audiences puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah di Aula Pengadilan Agama Surabaya dilangsungkan acara penerimaan kunjungan mahasiswa peserta Erlangga Summer School program tahun 2024 berbahagia and gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala today Tuesday 4 Jun 2024 which coincides with 24 Zulhijjah 1445 Hijriah in the hall of the Surabaya Religious Court the acceptance of visits from students participating in the 2024 Erlangga Summer School program was held mengawali acara pada kali ini marilah kita mulai bersama dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim to start this event let's start by reciting basmalah Hai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia hadirin dimohon berdiri singing the Indonesia Raya anthem and the Indonesian Supreme Court him ladies and gentlemen please stand up berdiri singing the Indonesia Raya Indonesia Raya PEMBICARA 1 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Puji syukur, Alhamdulillah Pagi ini kita bisa bersama rombongan Dari Universitas Erlangga bisa sampai dengan selamat Di pengadilan agama Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Yang tak terhingga kepada pengadilan agama Surabaya Yang selalu menyambut kedatangan kami dengan hangat Jadi ini bukan pertama kali kita kesini Tahun lalu peserta summer school Juga kita bawa kesini dan selalu sambutannya sangat terbuka Sangat hangat menerima mahasiswa Sehingga kami tidak ragu-ragu untuk datang kembali Apalagi tahun lalu feedback dari para peserta Mereka salah satu kunjungan yang mereka sukai itu adalah Karena mereka mendapatkan ilmu langsung adalah ketika berkunjung di pengadilan agama Karena itu kami dari tim panitia mengagendakan untuk kembali berkunjung Jadi sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu atas penerimaan yang luar biasa Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Saya dari UNER saya sendiri Amira Paripurna di UNER Saya sehari-hari itu pengajar di bagian hukum pidana Kemudian Bu Erlisa ini adalah pengajar di bagian dasar ilmu hukum Ini belajar tentang filosofi ini dari Bu Erlisa ini teman-teman kalau di fakultas hukum Kemudian ada Bu Dinar di belakang Beliau sehari-hari pengajar di bagian hukum tata negara Jadi kami bertiga berbeda background Kebetulan tidak ada yang dari hukum peradik perdata Tidak ada dosen yang dari perdata untuk mendampingi ke sini Mungkin nanti kami juga sekaligus belajar tentang pengadilan agama di sini Kami juga memperkenalkan teman-teman peserta summer school Dari pengajar tadi kemarin Itu mereka bilang luar biasa peserta summer schoolnya sangat antusias Mereka sangat eager untuk belajar tentang hukum di Indonesia Tentang pluralisme hukum Dan harapannya tentu ketika kami mengajak teman-teman yang di kelas Itu dengan teorinya seperti apa Dasar hukumnya seperti apa Bisa langsung ke sini dengan mengetahui sebenarnya Bagaimana penerapan pluralisme hukum di Indonesia Kita punya hukum nasional Kita punya hukum agama Kita punya hukum adat Seperti apa Indonesia menerapkan itu semua Nah salah satu contohnya adalah Semoga kita bisa dapatkan di pengadilan agama ini Seperti apa penerapannya Seperti itu sehingga harapannya nanti Teman-teman bisa mendapatkan informasi langsung dari ibu wakil ketua Dan sekaligus juga hakim pengadilan agama Untuk menceritakan Sebenarnya fungsi-fungsi di pengadilan agama seperti apa Kemudian kasus-kasus apa yang dihadapi tantangannya seperti apa Dan mungkin juga bisa menceritakan best practice di pengadilan agama apa Di pengadilan agama Surabaya khususnya Karena mungkin akan berbeda pengadilan agama di Surabaya dengan di Jakarta Dengan di kota-kota lainnya di Indonesia Mungkin akan punya pengalaman yang berbeda Jadi setiap provinsi mungkin punya keunikan Mungkin nanti bisa di sharing ke mahasiswa kita Sehingga mereka bisa langsung banyak menyerap implementasi seperti apa Dan syukur-syukur nanti bisa observasi di salah satu trial yang sedang berlangsung Mungkin kami bisa memahami tidak semua trial bisa diikuti Karena ada yang sifatnya privat Ya mungkin nanti bisa melihat Atau mungkin kekhususan seperti wakil, sodako, hibah seperti apa di pengadilan agama Apakah waris, apakah pernah ditangani juga kompleksitas menangani kasus-kasus seperti itu Seperti apa Nah mungkin nanti teman-teman yang punya curiosity yang tinggi Berdasarkan cerita dari pengajar kemarin Mereka appreciate karena melihat antusiasnya tinggi Bisa bertanya langsung Saya rasa itu perkenalan dari kami Terima kasih banyak Oh ya satu lagi bahwa teman-teman mahasiswa asing ini Backgroundnya bermacam-macam Ada dari Malaysia, ada dari Amerika, ada dari Pakistan Ya ini adalah contoh kita paling nyata Bagaimana diversenya kita di kelas ini Saya rasa itu sekali lagi ucapan terima kasih yang tidak terhingga Atas sambutan yang luar biasa Saya rasa itu terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Amira Paripurna atas sambutan perkenalannya Dari kami juga akan menyambut langsung sambutan dari Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk itu kepada Ibu Dr. Hajah Siti Zubaida S.A.G.S.H.M.H kami persilahkan Speech from the Vice Chairman of the Surabaya Religious Court Mrs. Siti Zubaida is welcome Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati Ibu Ketua Program Erlangga Summer School Berserta tim, beserta rombongan yang berhadir pada hari ini Mohon maaf Bu, tidak bisa menyebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat kami Yang saya sayangi, saya banggakan tim saya Ini Pak Tommy Bu Pak Tommy Ganteng Karena setiap yang namanya Tommy itu seperti Kayak ganteng-ganteng ya Masuk ini Tommy, tim saya Pak Tommy ini agen opceng Agen Perubahan di Pengadilan Agama Surabaya Kemudian tentu saja yang saya hormati Saya banggakan saya sayangi Adek-adek, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Air Langga Yang berkunjung dan berhadir di Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Yang pertama-tama izinkan saya Mewakili Bapak Ketua Untuk menyambut dan menerima secara formal Kedatangan ibu beserta adek-adek mahasiswa-mahasiswi Karena hari ini Pak Ketua sidang Jadi saya Mewakili hari ini Mewakili Pak Ketua untuk menerima dan menyambut Para peserta Air Langga Summer School pada hari ini Seperti yang ibu sampaikan tadi Insya Allah kami selalu terbuka bu Selalu open terhadap siapapun yang mau berkunjung Apalagi mau belajar ke Pengadilan Agama Surabaya ini Tentu saja harapan kami Mudah-mudahan kerjasama sinergitas kita selama ini akan terus berlanjut Dan yang terpenting lagi Mudah-mudahan Harapan-harapan dari adek-adek mahasiswa-mahasiswi Dapat ditemukan di Pengadilan Agama Surabaya ini Oleh karena itu nanti Di samping penyambutan secara formal ini Kita, saya akan dibantu oleh Pak Tommy Akan memaparkan sedikit Karena kata orang kan Tidak kenal maka tidak sayang gitu ya Kalau sekarang agak bergeser sedikit Tidak kenal maka tidak bisa berhutang Gitu toh Nah maka saya akan memaparkan nanti sedikit Apa sih pengadilan agama itu Dimana sih posisi pengadilan agama itu Dalam lingkungan pengadilan di Indonesia gitu ya Karena tidak banyak atau sedikit orang juga Yang masih agak keliru pemahamannya Tentang pengadilan agama gitu Baik sekali lagi terima kasih atas kedatangannya Di sini mudah-mudahan Dan kami tunggu kedatangan-kedatangan selanjutnya Tidak hanya dari program Air Langga Summer School Tetapi mungkin Unair punya program-program yang lain Yang membawa mahasiswanya Dan menjadikan pengadilan agama Surabaya Untuk menjadi tempat pembelajaran Begitu ya Terima kasih sekali lagi Mungkin itu saja Dan tentu saja sebagai pimpinan Kami mohon maaf Kalaupun nanti dalam hal penerimaan Penyampaian Butan kami Agar terdapat kekeliruan Atau kekurangan dan sebagainya Sekali lagi Kami mohon maaf Atas nama pimpinan Dan atas nama teman-teman Pengadilan agama Surabaya Demikian apa dapat disampaikan Terima kasih Wabilahi topikulah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Wakil Ketua Atas sambutan penerimaan Sekaligus pembukaan ya Ibu ya Untuk acara kita pada pagi hari ini Baik sesi berikutnya yaitu Ibu Wakil dibantu dengan Bapak Panitra Muda Gugatan Untuk bisa menyampaikan Sesi presentasi Dan juga nanti akan ada sharingnya juga Di dalam acara ini Mengenai informasi apa saja Yang berkaitan dengan ruang lingkup Pelayanan pengadilan agama Surabaya Setelah itu nanti akan ada sesi foto Dan juga akan dilanjutkan Dengan sesi observasi langsung ya Ibu Ya nanti kita akan memberikan waktu Untuk bisa observasi langsung Di ruang sidang Next we'll be sharing session Regarding information Related to the duties and services Of the Surabaya Religious Court Directly guided by the vice chairman And the young lawsuit clerk And also next will be a group photo session And will be continued with a direct observation In the courtroom Kita nyantai aja ya Kita nyantai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang bantuin ada ya Ada Baik Adik 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 Mahasiswa mahasiswi Hari ini saya didampingi oleh Pak Tommy Sudah perkenalan tadi Menjelaskan secara singkat Apa sih pengadilan agama Surabaya Bagaimana sih Keberadaannya dalam lingkungan peradilan di Indonesia Next Pengadilan agama Surabaya itu salah satu lembaga peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia Kalau kita lihat di layar Maka dia berada di bawah Bisa diperbesar enggak Jadi gini Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu Dilaksanakan oleh dua lembaga besar Yang pertama Mahkamah Agung Kemudian yang kedua oleh Mahkamah Konstitusi Kalau kita lihat Mahkamah Agung Itu ada empat lingkungan peradilan di bawahnya Yang terdiri dari lingkungan peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Dan peradilan tata usaha negara Kemudian pengadilan agama di mana letaknya Pengadilan agama itu letaknya Yang di atasnya Yaitu ada pengadilan tingkat bandingnya Yang namanya pengadilan tinggi agama Jadi Pengadilan tinggi Baik itu pengadilan tinggi agama Apakah itu pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum Apakah pengadilan tinggi tata usaha negara atau pengadilan tinggi militer Itu ada di ibu kota provinsi Itu ya Kemudian Pengadilan tinggi ini Pengadilan tinggi agama Ini mewilayahi beberapa pengadilan agama Yang ada di setiap ibu kota kabupaten Atau kota Di Indonesia Pengadilan tinggi agama ada 29 Pengadilan tinggi agama Sehingga kalau kita menyebut pengadilan tinggi agama Atau pengadilan tinggi Itu artinya pengadilan tingkat banding Lalu pengadilan agama berapa di Indonesia Pengadilan agama di Indonesia ini ada sekitar 412 pengadilan agama Sekitar 303 ribu jumlah hakimnya Yang tersebar di 412 pengadilan agama tadi Nah gitu ya Jadi tau kan kita posisinya Jadi pengadilan agama itu ada di setiap kabupaten Atau di kota Baik Oh gitu Terlalu cepat Tidak seperti kereta api ta Tidak Baik Kemudian Apa sih kewenangan pengadilan agama Kalau kita bicara kewenangan pengadilan agama Secara formal yuridisnya Itu Diatur di undang-undang nomor 7 tahun 1989 Walaupun jauh sebelum ini Pada masa Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Itu yang namanya Embryo peradilan agama itu sudah ada Jadi dimulai dari Kerajaan-kerajaan Islam Kemudian penjajahan Belanda Dengan statblatnya Kemudian penjajahan Jepang Dan seterusnya sampai Indonesia Merdeka Dan kemudian dilegal formalkan Di undang-undang nomor 7 tahun 1989 Dengan nama pengadilan agama Gitu ya Nah kemudian ternyata Yuridis formal ini beberapa kali Mengalami perubahan Yang pertama di undang-undang nomor 3 tahun 2006 Itu perubahan pertama Dan di perubahan keduanya Di undang-undang nomor 50 tahun 2009 Yang mengatur tentang peradilan agama Next Nah selanjutnya Apa sih kewenangan tugas fungsi pengadilan agama Jika kita lihat di pasal 49 Baik itu di undang-undang nomor 7 Ataupun di undang-undang nomor 3 Ada 9 yang menjadi Kewenangan pengadilan agama Mulai dari perkawinan Mulai dari perkawinan Waris Wasiat Dan seterusnya Sampai di ekonomi syariah Nah kemudian di poin 1 perkawinan ini Termasuk 22 turunannya Termasuk situ harta bersama Pemeliharaan anak Hadanah anak Perjeraian dan seterusnya Ada 22 turunan yang namanya perkawinan Nah ini adalah kewenangan pengadilan agama Kalau sebelumnya Di undang-undang nomor 789 Itu kewenangan yang nomor 9 ada Kemudian itu kewenangan nomor 9 Itu baru muncul di undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Next Nah ini yang ibu jelaskan tadi Turunan daripada Yang menjadi tugas pengadilan agama Di bidang perkawinan ini Next Nah kalau warisan Jadi kalau warisan itu Kalau sementara kita ini Kan mungkin dalam pemikiran kita Warisan itu Ada sengketa Benar juga Karena memang yang menjadi kewenangan pengadilan agama Di samping mengenai gugatan waris Ada sengketa Antara penggugat dan tergat Tetapi ada juga Ternyata gugatan warisan itu Yang dalam bentuk polunter Polunter itu dalam bentuk permohonan Jadi ada dua Jadi ada gugatan waris Tapi ada juga orang yang Mengajukan perkara waris Tetapi dalam bentuk polunter Atau permohonan Mungkin sudah belajar apa itu Gugatan, kontensius, dan polunter Next Terusnya Nah ini Wasiat, hibah, dan wakab Juga menjadi Salah satu kewenangan pengadilan agama Ini bisa dibaca Ini Bisa dibaca di penjelasan Undang-Undang 789 Lanjut Next Ini Zakat, infak, sadaka Ini memang perkara-perkara Yang tidak semua pengadilan agama Ada atau jarang Tapi Kewenangannya itu sama semua Tetapi tipikal-tipikal Pengadilan agama Ada yang gak pernah Atau seumur-umur Gak pernah mengadili perkara ini Karena memang Akan sangat jarang ini Next Ini yang ekonomi syariah tadi Ini merupakan tambahan Kewenangan pengadilan agama Sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 3 tadi Ekonomi syariah Itu Apa Perbuatan atau kegiatan Yang dilaksanakan Menurut prinsip-prinsip syariah Kontrak atau akadnya Berdasarkan prinsip syariah Baik itu bank syariah Ekositas syariah Reksadana syariah Saham syariah Dan seterusnya Itu juga menjadi Kewenangan pengadilan agama Next Nah ini bisa kita lihat Data perkara Di tahun 2023 Di pengadilan agama Surabaya Jadi di tahun 2023 Pengadilan agama Surabaya itu Menerima sekitar 9.485 Bayangkan Dalam 12 bulan Itu ya Karena apa? Karena memang pengadilan agama Surabaya ini Pengadilan agama Dengan jumlah perkara Yang Terbesar Kan Hampir 1 ribu Rata-rata Hampir 1 ribu Rata-ratanya Tiap tahun Sampai 1 ribu 9.485 Dan kemudian Di akhir tahun 2023 Proses Tingkat penyelesaian perkara 95,28% Artinya Di tahun 2023 Kita mengisahkan Sisa perkara Yang kemudian Diselesaikan Di tahun ini Ini gambaran Next Nah ini perbandingan Perbandingan Keadaan perkara Antara tahun 2022 Dengan 2023 23 Jadi di tahun 2023 Ada penurunan Sekitar 1 ribu perkara Berarti Sebelumnya 1 ribu Ya Kadang pernah Sampai 11 ribu Ya mas 11 ribu Juga Pernah Luar biasa Kalau 12 ribu Itu kan berarti 1 bulan 1 ribu 1 bulan 1 ribu Dengan Ruang sidang 4 ruang sidang Kemudian jumlah Hakim 22 Keadaan sekarang Next Nah ini Infografis Pengadilan Agama Surabaya Di tahun 2023 Yang kuning Itu perkara Gugatan Atau Kontensius Kemudian Yang di Merah 3.710 Itu perkara Permohonan Sehingga Totalnya 9.489 Jadi Lebih banyak Sedikit Perkara Gugatan Daripada Perkara Permohonan Gitu ya Next Itu Coba Nah Banyak Sekali Perkara Di tahun 2023 Perkara Yang masuk Yang biru Itu Cerai Talak Kemudian Yang oranye Itu Cerai Gugat Jadi Lebih banyak Istri Yang mengajukan Cerai Daripada Suami Yang ngajukan Cerai Gitu Coba Lihat Perbandingannya Jauh Kali Dengan Berbagai Faktor Penyebabnya Jadi Lebih banyak Istri Yang ngajukan Next Nah Ini perkara Ekonomi Syariah Perkara Ekonomi Syariah Yang perubahan Undang-Undang 3 2006 Tadi Ini Pengadilan Agama Surabaya Di Tahun 2023 Itu Ada Perkara Gugatan Ekonomi Syariah 18 Perkara Gugatan Biasa Dan 2 Perkara Gugatan Serhana Ekonomi Syariah Dan Ini Termasuk Banyak Dibanding Ada Beberapa Atau Malah Banyak Gak ada Sama Sekali Perkara Ekonomi Syariah Nah Begitu Next Ini perkara Kewarisan Perkara Kewarisan Nah Kalau Yang biru Yang kecil Itu Kewarisan Seperti Yang ibu Sampaikan Tadi Ada Yang Dalam Bentuk Gugatan Ada Yang Bentuk Permohonan Ternyata Yang Bentuk Permohonan Itu Lebih Banyak Ada Sekitar 2452 Dibanding Dengan Perkara Gugat Warisnya Hanya 113 Gitu Ya Jadi Lebih Banyak Perkara Permohonan Perkara Permohonan Itu salah Satunya Misalnya Begini Saya Minta Tetapkan Adalah Sebagai Ahli Waris Dari Ibu Saya Atau Ditetapkan Sebagai Ahli Waris Dari Ayah Saya Misalnya Itu Perkara Permohonan Next Ini ada Beberapa Inovasi Layanan Di Pengadilan Agama Surabaya Mungkin Nanti Ini Bisa Dijelaskan Oleh Pak Tommy Ada Beberapa Inovasi Karena Adek-adek Mahasiswi Ketukui Pengadilan Agama Surabaya Ini Adalah Pengadilan Agama Satu-satunya Di Indonesia Dari 412 Pengadilan Agama Yang Menjadi Model Yang Menjadi Pioner Terhadap Pengadilan Yang Ramah Hak-hak Perempuan Dan Anak Maka Dengan Branding Kita Pengadilan Agama Surabaya Pengadilan Agama Inklusif Ramah Hak-hak Perempuan Dan Anak Tentu Proses Untuk Menuju Ke sana Bagaimana Dan Seterusnya Ini Hanya Ada Di Pengadilan Agama Surabaya Dan Kita Sudah Banyak Menerima Tadi Tiru Pertama Dari Beberapa Pengadilan Agama Yang Juga Mau Begitu Program Itu Nah Ini Nanti Akan Dijelaskan Lebih Jelas Bagaimana Oleh Pak Tommy Karena Ini Merupakan Inovasi Dan Program Kita Unggulan Dan Ini Sudah Diakui Diakui Oleh Pimpinan Kami Di pusat Juga Oleh FGP Silahkan Lanjut Pak Tommy Dulu Baik Terima kasih Bu Wakil Mohon Icin Menyampaikan Tentang Inovasi Yang Ada Di Pengadilan Agama Surabaya Memang Ada Beberapa Hal Yang Diantaranya Bisa Dilihat Di Situ Untuk Pelayanan Kita Pada Internal Itu Kita Ada Astronot Kita Ada Laju Pas Batas Dan Macem-macem Tapi Itu Sudah Biasa Menjadi Inovasi Namun Ada Beberapa Hal Yang Kerjasama Pengadilan Agama Surabaya Dengan Stakeholder Kota Surabaya Diantaranya Adanya Lontong Kupang Tahu Lontong Kupang Kalau Makanan Orang Surabaya Pasti Tahu Lontong Kupang Lontong Yang Banyak Kecambah Tapi Itu Basis Kerjasama Kita Dengan Pemerintah Kota Dalam Hal Ini Adalah Dengan Duk Capil Dengan Kementerian Agama Yang Berbasis Teknologi Artinya Ketika Orang Melakukan Pendaftaran Perkara Ini Untuk Kasus Perkara Isbat Nikah Untuk Lontong Kupang Pengesahan Nikah Jadi Orang Orang Yang Pernah Nikah Siri Yang Disahkan Pernikah Itu Kita Adakan Program Lontong Kupang Dengan Pemerintah Kota Dimana Program Itu Ketika Sidang Pengesah Hanya Selesai Pada Saat Itu Juga Akan Dikeluarkan Penetapan Kau Akan Dalam Hari Itu Juga Akan Mengeluarkan Produknya Yaitu Buku Nikah Duk Capil Akan Mengeluarkan Produknya Yaitu Akte Kelahiran Dan Perubahan Status Di KK Dan KTP Itu Program Yang Luar Biasa Terus Kemudian Ada Program Kembali Yaitu Aco Eri Aco Eri Itu Adalah Sebuah Layanan Dimana Kita Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kota Artinya Masyarakat Kota Surabaya Khusususnya Yang Berada Di Wilayah Kota Surabaya Di Surabaya Utara Barat Selatan Atau Timur Tidak Perlu Datang Kembali Ke Pengadilan Agama Karena Keterbatasan Sarpras Kita Karena Kantor Kita Sama Kecil Tidak Resiprentasi Sehingga Pemerintah Kota Kita Bekerja Sama Setiap Kelurahan Itu Menyediakan Anjungan Gugatan Mandiri Jadi Ada Satu Setiap Kelurahan Di 34 Sekitar 34 Kelurahan Di Kota Surabaya Itu Semua Melayani Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Contohnya Ketika Orang Melakukan Perceraian Dia Cukup Di Kelurah Hanya Tidak Perlu Jauh Ke Surabaya Di Kelurahan Dia Akan Bisa Secara Mandiri Membuat Surat Gugatannya Disitu Dia Akan Dibantu Memang Ada Petugas Disitu Dari Kelurahan Dibantu Untuk Mengupload Semua Berkas Berkasnya Kemudian Dari Kelurahan Juga Dia Bisa Melakukan Pembayaran Di Kelurahan Nanti Akan Bisa Diketahui Bahwa Dia Akan Bersidang Gapan Cukup Di Kelurahan Saja Tidak Perlu Datang Ke Pengadilan Agama Cukup Pengadilan Agama Waktu Sidang Pertama Jadi Pengadilan Agama Pengadilan Pengadilan Ramah Ramah Perempuan Dan Anak Itu Yang Masih Sudah Booming Di Pengadilan Agama Surabaya Artinya Begini Kita Kerjasama Dengan Stakeholder Dengan Kota Surabaya Dalam hal Ini Pak Wali Kota Terkait Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Yang Ada Potensi Nafkah Baik Itu Nafkah Mut'ah Nafkah Mut'ah Itu Nafkah Kenang-kenangan Nafkah Mut'ah Nafkah Idah Karena Istri Ketika Dicerahkan Ada Masa Idah Tiga Bulan Yang Itu Harus Dibayar Oleh Suami Kemudian Ada Nafkah Anak Dan Dimana Ketika Dalam Hal Putusan Itu Ketika Terjadi Putusan Akan Susah Untuk Dilakukan Eksekusi Contohnya Ketika Suami Dihukum Si Istri Mengajukan Cerai Kemudian Sama Hakim Diputus Dengan Nafkah Seperti Itu Selanjutnya Apa Yang Terjadi Akan Susah Untuk Melakukan Eksekusinya Itu Menjadi Kendala Sehingga Putusan Putusan Kita Yang Ada Potensi Nafkah Seperti Itu Tidak Bisa Dieksekusi Oleh Pengadilan Dan Eksekusinya Pun Mahal Bagaimana Cara Untuk Mengantisipasi Itu Kita Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Dalam Hal Ini Bekerjasama Dengan DP3A Dengan Duk Capil Dengan DPM PTSP Penanaman Modal Dengan Cominfo Kita Running Waktu Itu Di Tahun 2023 Bulan Juni Kalau Nggak Salah Waktu Itu Kita Sudah Adendum Dengan Pak Wali Dengan Pak Ketua Disepakati Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Karena Kebetulan Juga Membuat Predikat Kota Layak Anak Kalau 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 Salah Karena Dalam Akibat Percerian Itu Kan Ada Cluster Cluster Baru Di Antaranya Adalah Cluster Kemiskinan Penelantaran Anak Dan Macam Macam Maka Pemerintah Kota Membuat Suatu Aplikasi Jadi Kami Mengingat Begini Bagaimana Stakeholder Itu Bekerjasama Dengan Pengadilan Agama Mempermudah Masyarakat Supaya Memperingat Biaya Eksekusi Adalah Melalui Pemerintah Kota Ketika Seorang Suami Yang Dibebani Nafkah Membuat Suatu Perizinan Di Dalam Baik Itu Perubahan Status Baik Itu Perizinan Bayar IMB Atau Mendirikan Bangunan Atau Pajak-pajak Yang Lain Yang Kaitannya Dengan Kepentingan Individu Bukan Kepentingan Negara Itu Akan Dilakukan Pembatasan Layanan Artinya Dalam Suatu Aplikasi Jadi Aplikasi Kami Waktu Itu Saya Melihat Ada Aplikasi Yang Tersentral Di Kota Surabaya Yaitu Namanya Surabaya Single Window SSW SSW Itu Adalah Perangkat Aplikasi Di Kota Surabaya Dimana Ketika Warga Kota Surabaya Melakukan Suatu Perizinan Harus Melalui Aplikasi Tersebut Kami Menumpang Ke Aplikasi Tersebut Untuk Dimasukkan Sebagai Warning Terhadap Instansi Yang Terkait Agar Melakukan Pembatasan Kepada Masyarakat Yang Ada Putusan Kami Membebankan Nafka Itu Contohnya Orang Mau Mengajukan Perubahan Identitas Tadi Artinya Dia Mengajukan Di Kelurahan Di Kelurahan Akan Mengecek Aplikasi SSW Disitu Nanti Akan Ada Warning Bahwa Yang Bersangkutan Belum Melaksanakan Wajibannya Di Pengadilan Agama Maka Kelurahan Tidak Akan Berani Meneruskan Instrumen Tersebut Akan Dikembalikan Kepada Pengadilan Agama Untuk Berkoordinasi Ketika Ketika Untuk Ketika Yang Bersangkutan Telah Membayar Maka Kami Melakukan Approval Terhadap Aplikasi Tersebut Untuk Bisa Diteruskan Sebagai Suatu Perizinan Jadi Itu Bentuk Bentuk Layanan Kami Dengan Pemerintah Kota Dan Itu Sudah Yang Disampaikan Bu Wakil Tadi Bahwa Kita Menjadi Pilot Project Dengan IPC 2 Australia Indonesia Partner Of Justice Ya Kita Beberapa Kali Dimana Rencana Itu Akan Diadopsi IJP Itu Dengan Mahkamah Agung Supaya Untuk Diberlakukan Seluruh Indonesia Karena Australia Itu Sangat Mengapresiasi Luar Biasa Bagaimana Di Indonesia Ini kok Hanya Surabaya Saja Yang Bisa Kok Kota-kota Yang Lain Gak Bisa Itu Yang Menjadi Permasalahan Maka Beliau Kemarin Sempat Datang Kunjungan Ke Surabaya Ke PA Surabaya Untuk Membuktikan Apakah Memang Betul Ini Diberlakukan Di Kota Surabaya Waktu Kami Presentasi Kami Menyebutkan Bahwa Prosentase Di 2023 Kita Hanya 56 Tapi Di 2024 Sudah 96 Persen Penyelesaian Untuk Nafkah Untuk Perlindungan Tadi Kemudian IBC Mengajak Untuk Turun Gunung Ke Kelurahan Contohnya Paling Minim Di Kelurahan Waktu Itu Kami Tunjukkan Di Kelurahan Di Gayung Sari Bahwa Ini Adalah Bu Jadi Ini Adalah Bentuk Aplikasi Yang Membatasi Masyarakat Seperti Ini Akhirnya Bertanya Jawab Dengan Pihak Kelurahan Dia Mengapresi Namun Ada Beberapa Masukan Memang Karena Pada Waktu Itu Aplikasi Jadi Kami Membuat Cadangan Itu Di Backup Oleh Duk Capil Artinya Untuk Perizinan Sementara Namun Alhamdulillah Di Akhir Mei Ini Sudah Ada Perkembangan Dari Kom Info Bahwa Aplikasi Sudah Bisa Diuji Coba Seperti Itu Terus Kemudian Itu Yang Paling Trending Terus Kemudian Ada Satu Lagi Yang Diska Jadi Diska Juga Dengan DP3A Dispensasi Kawin Banyak Masyarakat Baik Pemerintah Kota Selalu Menyalahkan Pengadilan Kenapa Kok Selalu Dikabulkan Berkara Dispensasi Kawin Akhirnya Kami Protes Juga Dengan Pemerintah Kota Artinya Jangan Salahkan Pengadilan Pengadilan Itu Memang Tempatnya Orang Mencari Keadilan Sampai Sebagai Pemerintah Kota Sebagai Stakeholder Bagaimana Saudara Bagaimana Pemerintah Kota Itu Menggunakan Kekuasaan Kewenangannya Dalam Hal Pendampingan Terhadap Anak-anak Di bawah Usia Itu Itu Yang Merupakan Suatu Kegagalan Yang Dilemparkan Kekami Jadi Ini Bukan Ketika Kita Saling Menyalahkan Dengan Pemerintah Kota Akhirnya Kami Juga Membuat MOU Dengan DP3A Terkait Dengan Dispensasi Kawin Bahwa Perintah Pak Wali Itu Sendiri Adalah Zero Dispensasi Kawin Untuk Menerapkan Itu Dan Pengaduan Maka Pemerintah Kota Dalam Hal Ini Berkomitmen Untuk Mempersulit Administrasi Artinya Setiap Persaratan Yang Biasanya Itu Ada N1 N2 Dan N3 Dan Macam-macam Kalau Khusus Kota Surabaya Tidak Mau Mengeluarkan Jadi Langsung Diarahkan Ke Pengadilan Agama Untuk Dilakukan Persidangan Seperti Itu Di Dalam Persidangan Pun Sendiri Kita Juga Berkomitmen Dengan Hakim Yang Sudah Ditunjuk Oleh Ketua Sendiri Bahwa Untuk Mengabulkan Sesuatu Jika Tidak Alasan Dengan Yang Sangat Mendesak Maka Mohon Ditangguhkan Saja Pernikahannya Biar Kita Tidak Dijadikan Salah-salahan Terhadap Stakeholder Atau Masyarakat Kok Banyak Yang Tidak Di Banyak Yang Dikabulkan Sehingga Pernikahan Dini Terjadi Juga Semakin Tinggi Stunting Juga Sangat Tinggi Kemiskinan Juga Semakin Banyak Dan Program Itu Alhamdulillah Saat Ini Sudah Berhasil Memang Pertama Awalnya Itu Banyak Protes Dari Kami Kenapa Kok Pengadilan Tidak Memberikan Keadilan Keadilan Kepada Kami Gitu Yang Menjadi Masalah Tapi Itu Hanya Sosialisasi Dan Butuh Waktu Dan Alhamdulillah Penerimaan Kami Tentang Perkara Dispensasi Kawin Sangat Menurun Sekali Sekarang Jadi Orang Sudah Memahami Bahwa Berberkara Dispensasi Kawin Yaitu Tugas Tanggungjawab Orang Tua Artinya Harus Betul Betul Menampingi Anaknya Memberikan Dedikasi Jangan Melepaskan Tanggungjawab Urusan Selesai Gak Ada Masalah Sudah Saya Tidak Ngurusi Anak Saya Bukan Begitu Tapi Harus Ada Dampak Dampak Yang Lain Menanyakan Sesuatu Hal Terkait Dengan Inovasi Baik Kemenangan Pengadilan Atau Apa Nanti Bisa Kami Jawab Dengan Bu Wakil Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon Aplaus Itulah Sekelumit Sekelumit Penjelasan Mengenai Apa Saja Bentuk Pelayanan Di Pengadilan Agama Surabaya Langsung Dibuka Sharing Session Kami Persilahkan Ada Yang Ditanyakan Kurang Jelas Pemaparan Yang Ada Di Layar Bisa Disampaikan Atau Mungkin Dari Adik Adik Sekalian Boleh Anda Mau Ditanyakan Di Luar Dari Apa Yang Disampaikan Tadi Tapi Tetap Berhubungan Dengan Pengadilan Agama Pertama Pertama Kali Saya Di Indonesia Di Pengadilan Agama Surabaya Jadi Saya Ada Pertanyaan Untuk Bu Itu Kalau Di Indonesia Yang Perempuan Lebih Mau Divorce Dari Suami Tapi Kalau Di Pakistan Itu Beda Kalau Ada Seratus Khusus Jadi Di Seratus Khusus Biasanya Dua Atau Tiga Atau Lima Khusus Yang Perempuan Mau Divorce Dari Suami Tapi Kalau Di Indonesia Lebih Banyak Perempuan Mau Divorce Dari Suami Jadi Saya Mau Tahu Kenapa Itu Ada Alasan Apa Kenapa Itu Seperti Saya Penasaran Terima kasih Baik Terima kasih Sepertinya Tadi Kebalik Kita Kalau Di Pakistan Lebih Banyak Suami Yang Mengajukan Cerai Kalau Di Indonesia Rata-rata Hampir Semua Di Pengadilan Agama Mas Tomia Kebanyakan Itu Cerai Gugat Artinya Istri Yang Ngajukan Ngajukan Tidak 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 Nafkah Tidak Mencukupi Itu Ada 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 Yang Satu Jenis Ada Juga Yang Suami Tidak Kerja Sehingga Si istri Ini Ngapain Aku Punya Suami Kok Tidak 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 Ada Tanggung Jawab Ekonomi Disamping Penyebab Penyebab Yang Lainnya Misal Orang Ketiga Campur Tangan Orang Ketiga Pil Will Ada Wanita Idaman Lain Dan Seterusnya Jadi Memang Grafik Atau Presentasi Istri Mengajukan Kerai Itu Lebih Banyak Dibanding Suami Dan Kebanyakannya Itu Kebanyakannya Itu Suaminya Enggak Tanggung Jawab Bahkan Yang Tragisnya Ada Gini Ada Gini Kadang Ada Beberapa Kasus Yang Kita Jumpai Suami Ini Kadang Mau Numpang Hidup Aja Kan Enggak Enak Si Istri Gitu Kan Jadi Daripada Aku Begini Membaik Aku Cerai Aja Jadi Itu Salah Satu Penyebabnya Dan Saya Kira Di Rata-rata Itu Penyebabnya Tidak Ada Tanggung Jawab Suami Tadi Begitu Baik Sudah Cukup Lagi Yang Mau Ditanyakan Dari Ada-ada Sekalian My name Is Miran And I Am From Pakistan So My Question Is Actually When We See The Religious Code And Everywhere Like We Also Have The Religious Code So The Proceeding Is So Slow Which You Also Mentioned In Your Slide Like There Are Lots Of Pending Cases In Indonesia Especially You Mentioned About Surabaya So What Is The Reason Like We Have A Lot Of Pending Cases Which Are So Slow And Why The Court Proceeding Is So Slow Other Than That Like I Am Also A Student Of Law In Indonesia So I Explore Some Cases Like The Case Sorry My Name Is Miran Hamid And I Am From Pakistan So I Want To Ask About The Religious Court In Pakistan We Also Have The Religious Court Like The Same Hierarchy Of The Religious Court So When We See The Cases Like There Are A Lot Of Pending Cases In Here As Well As In Pakistan So Why The Religious Court Proceeding Is So Slow Especially When We See Here As You Mention In Your Slide There Are A Lot Of Pending Cases So What Is The Reason Of Slow Proceeding Like It Seems To Old Girl Married 22 Year Old Man In 2018 So Religious Court Said That It Is Like Okay When His Parents Are Agree But When We See The Case Case Okay Sorry Case In Central Java In 2018 A 14 Year Girl Married 22 Year Men And But The Age Of Marriage Is 19 Year Year Marriage So Like The Religious Court Accept That It Is Okay To Married But Which Violet The International Law The Minimum Age Is 18 Sorry 19 And Also The International Laws Like The Underage Marriage And Religious Court Justify Because Her Father And Her Family Were Agree For The Marriage Thank you Baik Thank you Cuma bisa thank you Sorry Baik Yang diskripsikan oleh Tadi Perkara dispensasi kawin Dispensasi kawin Di Jawa Tengah Di tahun 2018 Seperti yang Dipaparkan oleh Mas Tommy Tadi Memang Yang namanya Dispensasi kawin Itu adalah Merupakan Satu Jenis Kewenangan Pengadilan Agama Yang termasuk Dalam Rumpun Perkawinan Tadi Jadi Dispensasi kawin Itu adalah Pemberian Dispensasi Atau Ijin Oleh Pengadilan Bagi Orang Atau Anak Yang Belum Mencapai Batas Usia Untuk Menikah Batas Usia Untuk Menikah Menurut Undang-Undang Satu Tahun 1974 Dahulu Dibedakan Antara Pria Dengan Wanita Kalau Pria Dengan Batasan Umur 19 Tahun Kalau Wanita Dengan Batasan Usia 16 Tahun Nah Kemudian Di Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Disamakanlah Batas Usia Untuk Menikah Itu Baik Bagi Laki-laki Maupun Perempuan Berumur Minimal 19 Tahun Sehingga Bagi Orang Yang Mau Menikah Belum Berumur 19 Tahun Itu Harus Mendapatkan Dispensasi Dari Pengadilan Agama Nah Kemudian Di Undang-Undang Nomor 16 2019 Itu Juga Ditambahkan Sederan Pengadilan Agama Dapat Memberikan Dispensasi Ketika Ada Alasan Mendesak Coba Nanti Teman-teman Mahasiswa Mahasiswi Bisa Dibuka Alasan Mendesak Disitulah Yang Menjadi Ranah Penapsiran Dan Yitihat Hakim Apa sih Kategori Sehingga Yang Belum Cukup Umur Ini Bisa Diberikan Dispensasi Bisa Dijinkan Untuk Menikah Kalau Kita Lihat Mahkamah Agung Juga Mempunyai Regulasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Yang Mengatur Kami Para Hakim Dan Para Pejabat Teknis Lainnya Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Memang Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Itu Sangat Berbeda Dengan Pemeriksaan Perkara Pada Umumnya Antara Lain Hakim Yang Memeriksa Perkara Itu Tunggal Kalau Biasanya Persidangan Itu Minimal Terdiri Dari Tiga Orang Hakim Atau Yang Disebut Dengan Majlis Tetapi Untuk Perkara Dispensasi Kawin Itu Dilaksanakan Secara Hakim Tunggal Dan Hakim Disitu Tidak Memakai Atribut Persidangan Jadi Tidak Pakai Toga Jadi Gini Aja Misal Saya Mengadili Di Ruang Sidang Jadi Gini Aja Saya Pakai Jadi Itu Kenapa Karena Memang Yang Diadili Ini Dan Yang Dihadapkan Kehakim Kehakim Ini Adalah Masih Terkategori Anak Anak Oleh Karena Itu Di Beberapa Kabupaten Atau Kota Bupati Atau Gubernur Bahwa Perkawinan Di bawah Umur Itu Ditengarai Salah Satu Dari Penyebab Stunting Makanya Pengadilan Agama Dalam Hal Ini Khususnya Pengadilan Agama Surabaya Ini Juga Menjalin MOU Dengan Pemerintah Setempat Bagaimana Permohonan Dispensasi Kawin Ini Gak Banyak Sehingga Di Wilayah Kota Surabaya Ini Yang Namanya Perkawinan Anak Sesuai Dengan Program Dari Pak Wali Zero Pernikahan Dini Kalaupun Mungkin Dikabulkan Oleh Hakim Diizinkan Untuk Menikah Di bawah Umur Nah Itu Pasti Ada Sesuatu Atau Alasan Yang Sangat Mendesak Sehingga Hakim Mengabulkan Atau Mengizinkannya Begitu Jadi Enggak Apa ya Belum Tentu Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Yang Masuk Kepengadilan Agama Itu Otomatis Dikabulkan Tidak Tetapi Memang Melalui Pemeriksaan Melalui Pertimbangan Melalui Persudur Yang Sangat Ketat Biasanya Masing-masing Pengadilan Agama Membuat Inovasi Atau Program-program Dengan Stakeholdernya Demikian Is it clear Clear enough Okay Thank you Bu Zubaida Maybe Another Questions The Ladies Ladies Yeah Assalamualaikum My name Is Shafika Nama Saya Shafika Azwa Saya Daripada Ini Karena Ladies Maka Harus Ditanggapi Oleh Tak apa Saya akan Tanya soalan Dalam Bahasa Saya daripada Universiti Islam Malaysia Saya ada Satu soalan Pendek Pertama sekali Sebab Dekat Malaysia Mahkamah Kami Tidak Sorry Mahkamah Agama Di Malaysia Tidak Ada Bidang Kuasa Untuk Menyelesaikan Persekentahan Berkenaan Dengan Ekonomi Syariah Itu Berada Di bawah Bidang Kuasa Mahkamah Umum Jadi Mungkin Itu adalah Salah satu Perkara yang Pelajar Malaysia Boleh belajar Dan mungkin Bawa Juga ke Malaysia Soalan Saya adalah Berkenaan Dengan Peratusan Penceraian Di Indonesia Yang Menyatakan Bahawa Ramai Perempuan Lebih Minta Untuk Penceraian Soalan Saya Di sini Adalah Apakah Jenis Penceraian Yang Diminta Oleh Isteri Tersebut Adakah Kuluk Ataupun Fasar Kerana Di Malaysia Penceraian Kuluk Adalah Salah satu Penceraian Tidak Popular Di Malaysia Penceraian Bagi Seorang Wanita Kebiasaannya Diminta Melalui Penceraian Fasar Itu sahaja Terima kasih Baik Terima kasih Saya Menangkap Ada Dua Item Atau Substansi Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Agak Ada Perbedaan Antara Mahkamah Cariah Di Malaysia Tahun 2006 Tadi Juga Saya Sudah Paparkan Sekilas Berapa Perkara Ekonomi Syariah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Surabaya Bahkan Itu Kalau Biasanya Kita Melihat Eksekusi Dan sebagainya Itu Di ranah Peradilan Umum Ternyata Kita Beberapa Kali Melakukan Eksekusi Di bidang Ekonomi Syariah Nanti Akan Lebih Jelas Oleh Pak Tommy Bagaimana Sengketanya Biasanya Kebanyakannya Sengketanya Yang Ekonomi Syariah Ini Bagaimana Dan seterusnya Kemudian Kalau Mengenai Jenis Perkara Di Pengadilan Agama Ini Kalau Hulu Pasah Itu Jarang Mas Tommy Ada Hulu Itu Kan Tebusan Yang Istri Tebusan Dia Minta Ditebus Kalau Di Pengadilan Agama Itu Jarang Pasah Pun Pasah Kalau Pasah Ada Tetapi Juga Sangat Jarang Kalau Pasah Juga Ada Tetapi Sangat Jarang Makanya Kalau Hulu Itu Lebih Kepada Gini Kalau Hulu Itu Dalam Konteks Pikih Kalau Kita Konteks Ke Indonesiaan Sebenarnya Yang Perlindungan Hak-hak Perempuan Dan Anak Itu Bisa Kenapa Karena Istri Yang Mengajukan Cerai Kepada Suaminya Tapi Itu Memang Hak Memang Hak Karena Ada Dalam Al-Quran Bahwa Suami Memberikan Mut'ah Mut'ah Itu Pemberian Terakhir Ketika Dua Orang Mau Mengikat Dalam Suatu Akat Perkawinan Ada Yang Namanya Mahar Maka Ketika Memutus Perkawinan Ada Yang Namanya Mut'ah Jadi Mahar Itu Pemberian Awal Suami Kepada Istri Sedangkan Mut'ah Itu Pemberian Terakhir Suami Kepada Istri Di Samping Itu Kalau Perempuan Ini Kan Harus Menjalani Masa Idah Masa Idah Tiga Bulan Maka Suami Juga Harus Menanggung Biaya Hidup Atau Yang disebut Napkah Idah Bagi Istrinya Selama Tiga Bulan Kalau Yang Murni Hulu Istri Misalnya Cerai Minta Tebusan Berupa Uang Begini Misalnya Tidak Ada Jarang Itu Hampir Bahkan Hampir Tidak Ada Cerai Karena Hulu Kalau Cerai Karena Pasah Ada Itu Mungkin Karena Kalau Di Malaysia Lebih Banyak Istri Juga Yang Yang Ajukan Atau Sama Dengan Pakistan Tadi Sama Istri Juga Sama Tapi Ada Juga Kes Dimana Apabila Suami Isteri Minta Cerai Tapi Suami Tak Nak Jadi Dia Masuk Mahkamah Biasa Sama Cuma Kebanyakannya Minta Di bawah Bidang Kuasa Di bawah Hal Penceraian Fasa Begitulah Kebanyakannya Di Malaysia Kemudian Kalau Mengenai Ekonomi Syariah Tadi Mengenai Bagaimana Gambaran Perkaranya Sampai Kita Beberapa Kali Melakukan Eksekusi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Silahkan Mas Tommy Terima kasih Saya menambahkan sedikit Tentang Kekuasaan Pengadilan Agama Tentang Perkara Ekonomi Syariah Memang sudah dijelaskan Bu Wakil Tentang aturannya Bahwa itu sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Kebanyakan Kebanyakan Kes-kes Kita Yaitu Mengenai Tentang Akad Syariah Tentang Sesuatu Perjanjian Yang Diakibatkan Akad Syariah Atau Islam Akad Syariah Maka Penyelesaian Sengketannya Dari Pengadilan Agama Dalam hal Ini Pengadilan Agama Surabaya Tadi Sudah Disampaikan Di Tahun 2023 Kita Ada 23 Kalau Tidak Salah Nah Disitu Banyak Sekali Pihak Pihak Yang Pihak Bank Mengajukan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Si Pihak Penghutang Debitur Begitu Sebaliknya Ada Debitur Yang Melawan Bank Melawan KPKNL Kantor Pelayanan Lelang Kantor Lelang Negara Di bawah Kementerian Keuangan Artinya Begini Kepihak Debitur Itu Mengajukan Apa Artinya Dia Keberatan Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Bank Ketika Melaksanakan Dengan Perjanjian Akad Syariah Tentunya Kemudian Bank Itu Secara Sepihak Melakukan Pelelangan Harta Jaminan Terhadap Pihak Debitur Dilelang Kemudian Ada Pemeneng Lelang Sehingga Pihak Debitur Merasa Dirugikan Artinya Dia Hanya Tinggal Beberapa Kali Cicilan Contohnya Cicilan Angsuran Yang Harus Dibayarkan Sehingga Bank Itu Menganggap Itu Sebuah Perbuatan Prestasi Dan Bank Menganggap Juga Tidak Ada Kooperatif Dari Pihak Debitur Memberikan Somasi 123 Dan Syarat Administrasi Sehingga Bareng Jaminan Terhadap Objek Tersebut Dilakukan Pelelangan Kepada Kantor Pelayanan Negara Jadi Seperti Itu Sudah Kita Ada Beberapa Kasus Yang Sudah Kita Melaksikan Eksekusi Jadi Ada Eksekusi Terkait Dengan Jaminan Bank Syariah Banyak Kebanyakan Kita Di Hak Tanggungan Jadi Kita Ada Aturan Tentang Hak Tanggungan Yang Diatur Dengan Akad Syariah Ketika Akad Syariah Itu Ada Bia Bank Jadi Begini Perkara Itu Ada Ada Parate Eksekusi Sama Fiat Eksekusi Ada Parate Eksekusi Itu Artinya Dilakukan Tanpa Putusan Pengadilan Contohnya Tadi Yang Saya Jelaskan Jadi Ada Akad Syariah Bank Melakukan Pelelangan Itu Secara Sepihak Atau Fiat Eksekusi Fiat Eksekusi Itu Artinya Bank Melakukan Eksekusi Itu Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sudah Diuji Materi Seperti Parate Tersebut Terkadang Ada Bank Yang Minta Bantuan Pengadilan Untuk Untuk Melakukan Fiat Jadi Gini Ada Beberapa Bank Itu Yang Tidak Berani Ambil Risiko Tantang Parate Dia Takut Nanti Ada Sengketa Dan Macem Dia Mengajukan Fiat Ada Yang Melalui Parate Langsung Artinya Bank Ajukan Kesini Saya Minta Pengosongan Dari Objek Ini Ternyata Ada Akad Syariah Ada Pemenang Lelang Kemudian Penghuninya Tidak Mau Disanakan Kemarin Akhir Bulan Mei Seminggu Yang Lalu Kami Melaksudkan Eksekusi Pengosongan Dan Itu Sudah Biasa Dan Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Aman Karena Kita Sudah Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sendiri Seperti Itu Anything Else Baik Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Assalamualaikum Ibu Bapak Nama saya Nuri Syirah Dari Malaysia Universiti Teknologi Marayu ITM Saya ingin bertanya Dalam Kes Apakah Berbeda Agama Contohnya Wanitanya Agama Islam Lelaki Berbeda Agama Dan Bila Mereka Ingin Bercerai Adakah Undang-Undang Islam Perlu Diikuti Ataupun Undang-Undang Menang-Undang Di Apply Untuk Perkawinan Itu Dari Segi Anaknya Hadana Mut'a Bidah Itu Soalan Saya Baik Kalau Di Indonesia Kan Tidak Mengakui Pernikahan Beda Agama Sehingga Kalaupun Memang Salah Satu Suami Istri Ini Beda Agama Pasti Ada Pihak Dan Salah Satunya Yang Menundukkan Diri Ke Agama Pasangannya Kemudian Misal Si istri Islam Kemudian Suami Non-Islam Siapa Nanti Yang Menundukkan Diri Bisa Suami Menundukkan Diri Ke Islam Sehingga Dia Menjadi Islam Atau Istri Yang Mengikuti Agama Suami Berdasarkan Agama Yang Sama Mereka Dua Belah Pihak Itulah Kemudian Mereka Akan Mencatatkan Perkawinannya Bagi Pihak Pihak Yang Misalnya Suami Tadi Mengikuti Agama Istrinya Menjadi Muslim Maka Tentu Saja Pernikahannya Itu Akan Dicatat Oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pencatat Bagi Orang Yang Melaksanakan Pernikahan Secara Agama Islam Dan Bagi Yang Non Islam Itu Dicatat Oleh Catatan Sipil Lalu Kemudian Pertanyaan Bagaimana Nanti Mereka Ini Cerenya Kita Lihat Dari Hubungan Hukumnya Hubungan Hukumnya Hubungan Hukumnya Apa Hubungan Hukum Yang Menyatukan Mereka Ini Apa Apakah Berdasarkan Islam Yang Dicatat Di Kantor Urusan Agama Ini Ataukah Yang Dicatat Di Catatan Sipil Kalau Yang Dicatat Di Kantor Urusan Agama Otomatis Itu Menjadi Di Pengadilan Agama Karena Sesuai Dengan Kewenangan Dan Tugas Pengadilan Agama Itu Menerima Memeriksa Memutus Dan Menyelesaikan Dan Menyelesaikan Perkara Yang Diajukan Oleh Orang Yang Beragama Islam Kalau Yang Pernikahan Atau Perkawinannya Berdasarkan Catatan Sipil Tadi Maka Diajukan Di Peradilan Umum Jadi Kita Melihat Ke Hubungan Hukumnya Hubungan Hukumnya Itu Gitu Baik Masih Ada Satu Pertanyaan Kami Dibatas Karena Nanti Ya Untuk Observasi Ke ruang Sidang Jam 12 Terjada oleh Istirahat Jadi kami Mohon Nanti Supaya Adik-adik Bisa Melihat Langsung Mohon Ijin Dibatasi Satu Pertanyaan Lagi Saja Silahkan Selamat pagi Nama saya Daripada Universiti Teknologi Mara Soalan Saya Jika Seseorang Pasangan Ingin Bercerai Adakah Mereka Akan Terus Kepengadilan Ataupun Mereka Akan Melalui Konsultasi Oleh Sesebuah Agensi Dahulu Itu Saja Soalan Saya Terima Kasih Untuk Perceraian Yang Diajukan Baik Oleh Suami Maupun Istri Tergantung Dari Jalannya Persidangan Kalau Sudah Masuk Ya Kalau Sudah Masuk Ke Pengadilan Agama Maka Kita Lihat Dari Perjalan Persidangan Ketika Dalam Persidangan Itu Salah Satu Tidak Hadir Maka Hal Mediasi Tidak Bisa Dilaksanakan Artinya Tidak Bisa Dilaksanakan Artinya Tidak Ada Program Kegiatan Mediasi Di Dalam Pengadilan Agama Surabaya Kecuali Dalam Persidangan Itu Sama-sama Hadir Suami Dan Istri Hadir Maka Kami Wajib Untuk Melakukan Mediasi Atau Keduanya Wajib Menempuh Mediasi Jika Tidak Mediasi Dilakukan Maka Biasanya Sama Hakim Mediasi Disini Kami Ada Mediasi Nonhakim Sama Hakim Ada Nonhakim Itu Kami Sediakan Di Kantor Pengadilan Agama Itu Sendiri Ada Di Ruangan Kalau Kami Ada Di Belakang Disana Ada Beberapa Daftar Yang Pihak Berhak Memilih Siapa Yang Akan Menjadi Mediator Kita Berikan Kebebasan Atau Dia Bisa Memilih Hakim Dari Kami Dari Hakim Pengadilan Agama Surabaya Jadi Ada Dua Kalau Agensi Itu Kesepakatan Kedua Belah Pihak Ketika Dirasa Disini Mediasi Merasa Tidak Cukup Kemudian Dalam Persidangan Bapak Kami Menyampaikan Ingin Melakukan Mediasi Lagi Itu Bisa Disampaikan Di Dalam Persidangan Dan Hakim Biasanya Mengizinkan Untuk Melakukan Mediasi Karena Pada Dasarnya Hakim Pun Wajib Memediasi Pasangan Suami Setiap Kali Persidangan Wajib Sekali Apalagi Dengan Ada Program Salah Satu Pihak Ingin Melakukan Mediasi Contohnya Di Agensi Di Luar Consulting Yang Lain Dipersilahkan Selama Perkara Itu Belum Diputus Oleh Majelis Hakim Hal Hal Tersebut Bisa Dilakukan Namun Program Kami Di Pengadilan Agama Cukup Yang Kita Lakukan Adalah Mediasi Di Pengadilan Agama Di Program Di Persidangan Sidang Tadi Baik Cukup Sekian Penjelasannya Untuk Pertanyaan Mengenai Mediasi Mohon Ijin Untuk Bisa Dokumentasi Terlebih Dahulu Nanti Setelah Dokumentasi Baru Nanti Kita Bisa Sama Sama Observasi Langsung Di Ruang Sidang Untuk Itu Kami Mohon Kau Ibu Amira Dan Juga Dengan Ibu Dosen Pendamping Lain Untuk Bisa Maju Kedepan Iya Ibu Wakil Bapak Panitra Juga Dengan Ibu Dosen Terlebih Dahulu Oh Boleh Barang Atau Yang Di depan Dulu Berdiri Sama Berdiri Semuanya Mahasiswa Juga Bisa Berdiri Oh Begitu Ada penyerahan Jendera Mata Ibu Penyerahan Penyerahan Jendera Mata Akan Diserahkan Oleh Ibu Amira Langsung Kepada Ibu Wakil Ketua Kami Pengadilan Gambar Surabaya Dokumentasi Terlebih Terima kasih Ibu Atas Perhatiannya Bisa Bersama Dulu Ibu Amira Jangan Beranjak Mahasiswa Juga Bisa Berdiri Mahasiswa Yang Lain Mengarah Ibu Mengarah Disini Gimana Oh Iya Maka Inget Disini Hahaha 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 Hahaha